Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari akun Ridwan Shah. Beliau menanyakan, Bu, yang ideal itu tebar benih berapa per meter kubik air? Atau per meter persegi berapa biji? Ibu ngukur cara tebar benihnya gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari akun Ridwan Shah. Pada video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa tebar benih yang biasa saya lakukan itu saya menggunakan ukurannya per meter persegi. Bukan per meter kubik airnya. Jadi, sekali lagi saya menghitungnya per meter persegi. Kemudian, saya ini mengukur tebar benihnya itu dari per meter persegi. Itu, satu meter perseginya saya tebar benih dengan jumlah bibit 20 ekor. Jadi, sekali lagi, saya mengukur tebar benihnya mengambil dari ukuran per meter persegi. Satu meter persegi, saya menebar benih sekitar kurang lebih 20 ekor benih. Itu nanti digunakan sampai dengan usia panennya. Jadi, tebar benih dengan ukuran satu meter persegi 20 ekor, itu nanti digunakan sampai dengan usia panen. Jadi, nanti kalau kita tebar benih dengan ukuran satu meter perseginya sama dengan 20 ekor benih, itu bisa sampai usia panen. Jadi, kepadatannya itu cukup. Hal ini saya lakukan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Jadi, saya memang, saya dengan kakak saya itu sering melakukan uji coba, baik kepadatan maupun uji coba dari ketinggian air dan semuanya ya. Jadi, kakak saya memang orangnya tidak mau diem. Jadi, beliau itu selalu melakukan, membandingkan antara kolam satu dengan kolam yang lain. Kemudian, begitu pun dengan tebar benih. Jadi, ketika kami menebarkan lebih dari 20 ekor per meter perseginya, itu rata-rata itu kebanyakan pertumbuhannya itu lebih lambat. Kemudian, yang kedua, pertumbuhannya itu tidak merata antara pertumbuhan ikan yang satu dengan ikan yang lain. Jadi, pada saat panen itu, tidak semuanya besarnya itu sama. Rata-rata besarnya itu tidak sama. Jadi, sekali lagi, itu berdasarkan percobaan kami. Akhirnya, kami mematok bahwa untuk satu meter persegi, bukan per meter kubik air ya. Jadi, satu meter persegi kolam, ukuran kolam itu kami isi dengan 20 ekor benih. Jadi, silakan nanti Bapak Ibu disesuaikan dengan luasan yang ada di kolam Bapak Ibu. Luasannya berapa meter persegi, kemudian dikali 20 ekor benih. Jadi, kesimpulannya untuk satu meter persegi luasan kolam itu diisi 20 ekor bibit gurami. Nanti disesuaikan saja dengan luas kolam yang ada di rumah Bapak Ibu. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan bermanfaat juga buat yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.